Halo selamat malam ketemu lagi di channel meda babi kemar kali ini saya akan memberikan tutorial pengetalan aplikasi Prodiscale offline yang pertama adalah bagi pengguna Windows 10 agar menonaktifkan Windows security nya ada pun letak dari Windows security tersebut berada di bagian kanan bawah ada di sini kita tanah panah di samping.right ini kita klik terus ada logo Precise kita klik kita pilih virus and threat protection kita klik lagi lalu pilih bagian bawah itu ada virus and threat protection setting lalu kita pilih manage setting klik lalu kita menonaktifkan atau off kan bagian video time protection dan cold delivered protection ini ternyata lagi on lalu kita kita off kan dengan cara klik lalu klik yes lalu kita klik lalu kita klik jadi off lagi oke disini virus and threat protection setting sudah di off kan semua ini tidak aktif ini tidak aktif lagi lalu Windows security nya secara otomatis jadi tidak aktif lalu Windows security ini kita minimize kan tidak usah kita tekan close ya jadi kita minimize kan kemudian yang berikutnya adalah kita installkan java java disini ada dua jenis java yang pertama untuk system Windows operasi Windows 32 bit yang ini lalu ada untuk system operasi Windows 64 bit yang kebetulan saya menggunakan laptop yang sistem operasi Windows 64 bit jadi saya pilih keinstalan yang java Windows 64 bit nya oke saya klik dua kali jadi kita tunggu proses muncul layar seperti ini nanti kita klik yes kita tunggu proses sampai muncul kemudian kemudian java setup nya sudah tampil lalu kita pilih install kita tunggu proses dari perinstalan tersebut kita kemudian kita k kita 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 Hai proses peninstalan java itu selesai lalu kita klik close berikutnya adalah kita menginstalkan kode scale of line-nya caranya adalah kita pilih setup ini setup kita klik dua kali Hai lalu kita pilih yes Hai kita tunggu proses Hai ekstrak hai lalu disini kita klik berikut Hai pada bagian kanan bawah Hai lalu kita klik lagi ok Hai disini kita masukkan kode desainya Hai setelah kode desa kita input lalu kita klik berikut Hai lalu kita klik lagi ok Hai lalu lanjut kita klik dengan berikut Hai nah bagian ini kita tidak tidak perlu kita ototik tidak perlu kita apa matikan centang tapi biarkan seperti tampilan yang ada pada layar lanjut kita klik berikut Ayo kita tunggu proses pemasangan selesai sampai proses pemasangan itu selesai hai 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 nah pemasangan selesai lalu kita klik lagi berikut Hai sekarang proses pemasangan dari aplikasi prode scale of line itu selesai kita klik selesai Hai nah sekian Hai dulu tutorial mengenai Hai penginstalan aplikasi prode scale of line nah untuk tahap berikutnya di tutorial berikutnya saya akan bagikan bagaimana cara kita memulai Hai menggunakan Hai aplikasi prode scale of line ini dan Hai bagaimana cara Hai bagaimana cara proses pengintrian data atau penginputan data Hai pada aplikasi prode scale of line ini Hai jangan lupa untuk subscribe Hai bila tutorial ini bermanfaat Hai maka bisa di-share kan dengan kawan-kawan Hai bagi kawan-kawan yang belum jelas atau ada pertanyaan silakan komen di selaman komen channel YouTube beda tapi kembar terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi